Intro Suasana pasar baru Tuban kemarin 17 Agustus 2022 pagi terasa lain. Di halaman depan pasar tradisional tersebut, para pedagang dan pejabat secara khidmat mengikuti upacara bendera memperingati hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Melalui tradisi kebangsaan tersebut, para pedagang dan pejabat sama memperkuku diri sebagai warga negara yang cinta tanah air. Meski peran keduanya berbeda, tujuannya sama, merawat jati diri bangsa. Upacara tersebut terasa istimewa. Sebelum menunggu dagangannya, para pedagang menyempatkan waktu sejenak untuk mengenakan pakaian serba merah putih. Mereka kemudian turun ke halaman depan pasar dan bergabung dengan para pejabat Dines Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan atau Dinkop UKM Daktuban. Mereka kemudian bersatu mengikuti prosesi pengibaran bendera merah putih, menyenyikan lagu Indonesia Raya, serta mengecap pesan-pesan kebangsaan dalam upacara tersebut. Ketua Pakuyuban Pedagang Pasar Baru Tuban, Agus Abdullah Ubaidi, mengembukakan. Upacara bendera yang diadakan di tempat usaha para anggota Pakuyubannya itu amat mengharukan. Pria yang akab di Sapa Ubaid ini menyampaikan, kegiatan setahun sekali tersebut mempunyai kesan tersendiri bagi para pedagang. Perasaan nasionalisme dalam diri pada pedagang, kata dia, benar-benar memucak ketika melihat sang saka merah putih dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Pagi ini adalah kegiatan yang luar biasa yang diperangkat saling oleh HIPAP, Koordinator Pasar Baru Tuban, dan seluruh warga Pasar Baru Tuban. Mereka ingin ikut juta, ikut andir dalam rangka merayakan, memperingati hari ulang tahun kepertingan ke-77. Salah satu yang diinginkan mengadakan upacara bendera di halaman pasar. Di samping itu ada kegiatan lain, lomba-lomba yang sepatnya hiburan, yang nanti juga melibatkan seluruh warga Pasar Baru Tuban.